Baiklah, yang terhormat Ibu Lili Nurul Komaria selaku dosen pengampu mata kuliah alat industri kimia. Perkenalkan kami dari kelompok 25 kelas A Inderangaya, Fakultas Teknik Jurusan Teknik Kimia yang beranggotakan Artagresiasi Tompol, Alina Bergaulia, dan Melani Sindikalia. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai skru elevator dan banker. Next slide. Baiklah, yang pertama mengenai penjelasan umum dan tipe-tipe alat akan dijelaskan oleh saya sendiri, Artagresiasi Tompol. Next slide. Skru elevator merupakan alat mekanik yang menggunakan pisau berbentuk skrup yang berputar, yang disebut dengan fighting. Skru elevator termasuk salah satu jenis skru conveyor yang disebut sebagai vertical skru conveyor, lifts, atau vertical outguards. Skru elevator terdiri dari flight atau skru yang berpilih mengelilingi selumbu pada saluran berbentuk silindri, sehingga bentuknya mirip skrup. Gambarnya bisa dilihat pada slide. Next slide. Selanjutnya, fungsi skru elevator. Skru elevator digunakan untuk memenuhi kebutuhan banyak industri, seperti industri kimia, industri makanan, dan industri pengolahan air limbah. Pada industri pengolahan air limbah, skru elevator digunakan untuk mengangkat biosolid yang dikerinkan. Nah, skru elevator yang ideal itu dapat menangani bahan kering, hingga semi cair yang ukurannya tidak terlalu besar dan tidak menggumpal. Contohnya adalah tepung dan gula. Next slide. Selanjutnya adalah bagian-bagian skru elevator. Pada slide terdapat gambar, di mana itu merupakan bagian-bagiannya. Yang pertama ada hopper, yang kedua ada product in, di mana material itu masuk. Yang ketiga inland scopes, yang keempat external centering bearings, yang kelima rotating casting, yang keenam static screw, yang ketujuh gear motor atau mesin penggeraknya, yang kedelapan ada slinger atau pengumpan, yang ke sembilan discharge head, dan yang ke sepuluh product out, di mana material itu keluar. Next slide. Nah, selanjutnya ada tipe-tipe skru elevator. Jadi, tipe skru elevator ini dibagi menjadi dua, yaitu standard skru elevator types dan super skru elevator types, di mana standard skru elevator types ini dibagi menjadi enam lagi, yaitu bisa dilihat pada slide, ada type B, ada type BO, type AF2, type EAF1, type HAF2, dan type IAF2. Selanjutnya, super skru elevator types dibagi menjadi enam juga, yaitu type I, type II, type IV, type V, type VI, dan type H8. Nah, selain itu ada juga tipe flight-nya atau dance skru-nya, bisa dilihat pada gambarnya juga, di mana memiliki bentuk-bentuk yang sangat berbeda ya. Yang pertama itu ada full pitch, yang kedua half pitch, kemudian ada double flight full pitch, ribbon flight, cut flight, cut and fall flight, dan yang terakhir ada ferrite pitch flight. Next slide. Baiklah, selanjutnya adalah mengenai prinsip kerja alat, dasar pertimbangan alat, dan prinsip perancangan alat yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Alina Zargi Aula, dengan NIMM 03031282227051. Kepada Alina, saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Prinsip kerja alat skru elevator. Baiklah, selanjutnya ini merupakan video prinsip kerja dari skru elevator. Jadi, pertama-tama, umpan dimasukkan ke dalam fit hopper, yang mana elevator ini memiliki prinsip kerja, yaitu dengan mendorong bahan menggunakan tabung yang di dalamnya, terdapat pisau spiral yang melilit. Bisa kita lihat pada video tersebut. Lalu, umpan padi diteruskan ke saluran, di mana material tersebut berputar dalam suatu saluran, lalu dialirkan ke saluran ulir, dan pada akhirnya, dari ulir dibuat berlubang. Dan kemudian, material keluar melalui produk. Nah, material yang keluar ini akan berubah ukuran dari yang awalnya sedikit besar atau padat, dimasukkan menjadi lebih kecil, dikarenakan pisau spiral yang terdapat dalam tabung tersebut sangatlah tajam. Baiklah, itulah prinsip kerja dari alat skru elevator. Selanjutnya, yaitu dasar pertimbangan pemilihan alat skru elevator. Yang pertama, yaitu karakteristik bahan patent yang akan dipindahkan. Alat skru elevator cocok untuk bahan padat yang bertekstur bubur dan halus. Yang kedua, yaitu kapasitas transportasi. Kapasitas transportasi adalah jumlah bahan patent yang dapat dipindahkan oleh alat skru elevator dalam satu waktu. Yang ketiga, yaitu elevasi transportasi. Elevasi transportasi adalah jarak vertikal antara titik awal dan titik akhir transportasi. Yang keempat, yaitu harga dan umur peralatan. Harga dan umur peralatan adalah faktor penting dalam pemilihan alat skru elevator. Dan yang kelima, yaitu jarak transportasi. Jarak transportasi adalah jarak horizontal antara titik awal dan titik akhir transportasi pada alat skru elevator tersebut. Selanjutnya, yaitu prinsip perancangan alat skru elevator. Yang pertama, yaitu menentukan karakteristik material yang akan ditangani. Menentukan material dan jenis bahan untuk pembuatan alat. Menentukan panjang dan diameter skru. Menentukan jenis gear motor yang sesuai untuk menggerakkan skru elevator. Menentukan tipe flight atau down skru. Dan yang terakhir, yaitu menentukan jarak antar skru. Next. Baiklah, itulah materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Melanie Sindi-Kaulia. Kepada Melanie, saya persilahkan. Baiklah, disini saya akan menjelaskan cara menentukan masjidans atau dimensi alat. Untuk menghitung kapasitas skru elevator, terdapat ada dua rumus yang kita gunakan. Yang rumus pertama, kapasitas skru elevator dalam fit kubik per jam RPM. Dengan rumus, C dibagi RPM sama dengan 0,7854. Dx ds² dikwadra dikali P dikali P dikali 1.728. Keterangannya di mana D2 adalah kapasitas skru elevator dalam fit kubik per jam. D2 adalah diameter fit kubik per jam. Dp adalah diameter pipa dengan satuan inci, P adalah pitch dari skriw elevator dengan satuan I, dan K adalah presentasi dari pembebanan tabung dalam presentasi persen. Sedangkan rumus dari perhitungan kapasitas skriw yang kedua, itu rumusnya kapasitas P atau Q sama dengan P dikali D kurang D kecil dikuadratkan, dikali S, dikali N, dikali SG, dikali I, dikali 60 per 4. Keterangannya, di mana SG merupakan masa jenis material curah, yaitu kilogram per meter kubik, Q sama dengan kapasitas dari skriw elevator tersebut, kilogram per jam, N adalah putaran skriw dengan satuan RPM, S adalah jarak skriw pitch dengan satuan meter, D adalah diameter skriw dengan satuan meter, dan D kecil, diameter skriw pada satuan meter, dan I adalah dikali Pilih. Di sini ada contoh soal untuk menghitung kapasitas skriw elevator. Soalnya adalah sebuah skriw elevator berdiameter 5 meter berada pada jarak pinch elevator 2 meter dengan diameter skriw 0,5 meter. Skriw elevator tersebut digunakan untuk mengakat material, yaitu gula pasir dengan masa jenis 1250 kilogram meter kubik, dan putaran skriwnya 60 RPM, serta memiliki degree of tow-nya 0,25. Hitunglah kapasitas dari skriw elevator tersebut. Di sini diketahui D besar sama dengan 5 meter, D kecilnya 0,5 meter, S atau jaraknya 2 meter, SG itu 1250 kilogram per meter kubik, N-nya adalah 60 RPM, I-nya 0,25. Yang ditanya adalah kapasitas skriw elevator atau Q. Jawabannya, Q sama dengan P, D kurang D kuadrat, dikali S, dikali N, dikali SG, dikalikan lagi I, dan dikali ke 60, dibagi dengan 4. Kita masukkan angka-angkanya, P angkanya 3,14, dimasukkan 5 dikurang 0,5 dikuadratkan, dikali 2, dikali 60, dikali 1250, dikali 0,25, dikali 60 per 4. Maka jawaban kapasitas dari skriw elevator-nya adalah 35, 766, 56, 2,5 kilogram per hawat. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Arta Gracia dengan penjelasan umum dan tipe-tipe alat pada bunker. Kepada Arta, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Next slide. Jadi, untuk definisi dan fungsi bunker, bunker merupakan tempat penyimpanan bahan bakar yang digunakan oleh kapal, dan termasuk logistik kapal yang memuat bahan bakar dan mendistribusikannya di antara tanki bankering yang tersedia. Nah, untuk fungsi bunker sendiri adalah sebagai tempat penyimpan dan melindungi bahan bakar di kapal atau stasiun pengisian kapal. Jadi, kapal besar itu memiliki ruang penyimpanan khusus, yaitu bunker tanks, di mana mereka menyimpan bahan bakar untuk memastikan pasokan bahan bakar selama pelayaran. Nah, untuk material yang ditangani bunker itu adalah minyak diesel, solar, marine fuel oil, dan lainnya. Next slide. Untuk tipe-tipe bunker, ada beberapa tipe bunker yang menyuplai kapal dagang atau kapal penumpang. Di antaranya, yang pertama ada heavy fuel oil bunker, yang kedua ada DSO oil bunker, yang ketiga marine gas oil bunker, dan yang keempat loop oil bunker, dan yang terakhir ada LNG fuel bunker. Bisa dilihat pada gambar selanjutnya. Untuk selanjutnya, akan dijelaskan oleh Alina Gargi Aulia. Pada Alina, saya persilakan. Alina Gargi Aulia, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai prinsip kerja alat bungkar. Adapun, prinsip kerja dari alat bungkar, yaitu yang pertama, sebagai penyimpanan. Jadi, alat penyimpanan zat pada bungkar ini dapat digunakan untuk menyimpan zat padat dalam jumlah besar. Yang kedua, yaitu kapasitas bunker. Maksudnya, di sini, kapasitas bunkernya ini mempunyai kapasitas penyimpanan besar, sehingga bisa menampung dalam kapasitas besar. Dan yang ketiga, yaitu sebagai pengumpanan dan pengambilan. Jadi, alat penyimpanan zat pada bungkar ini dilengkapi dengan sista pengumpanan dan pengambilan yang memungkinkan zat padat dapat diambil dengan mudah. Selanjutnya, yaitu dasar pertimbangan pemilihan alat bungkar. Jadi, untuk dasar pertimbangan pemilihan alat bungkar ini dibagi menjadi dua, yaitu ada secara fungsional dan struktural. Yang pertama, yaitu secara fungsional. Ada kapasitas tangki. Jadi, pada kapasitas tangki ini harus disesuaikan dengan kebutuhan kapal dan jarak tempu yang akan ditempu. Yang kedua, yaitu jenis bahan bakar. Jenis bahan bakar yang digunakan itu harus disesuaikan dengan jenis mesin kapal. Yang ketiga, keamanan dan keselamatan. Jadi, alat bungkar ini harus memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian, secara struktural, yaitu ada ketersediaan dan stabilitas. Jadi, alat bungkar ini harus tersedia dan stabil dalam jangka waktu yang lama. Dan yang kelima, yaitu kekuatan dan daya tahan. Alat bungkar harus memiliki kekuatan dan daya tahan yang cukup untuk menahan beban bahan bakar yang diangkut. Next. Selanjutnya, yaitu prinsip perancangan alat bungkar. Yang pertama, yaitu untuk menentukan tempat yang aman untuk penyimpanan, menampung jumlah material yang signifikan, menentukan jenis bahan yang mampu ditampung, menentukan jenis material bungkar yang harus mampu menampung jenis bahan yang digunakan, menentukan tipe penyimpanan, dan juga harus berkelanjutan. Next. Next. Baiklah, materi selanjutnya mengenai cara menentukan kapasitas atau dimensi alat dan contoh perhitungannya yang akan disampaikan oleh Melanie Sindikalia. Kepada Melanie, saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menghitung kapasitas banker. Pada umumnya, rumus kapasitas banker sama dasarnya dengan rumus dasar untuk menghitung berat banker. Dengan rumus masa sama dengan volume dikali masa jenis atau densitas. Contoh soal untuk menghitung banker itu adalah nilai sonding pada tangki DOC dapat senilai 0,5 meter dan trim kapal adalah 0,2 meter dari sisi belakang, di mana nilai trim dihitung negatif bila diukur dari sisi depan dan positif bila diukur dari sisi belakang. Dengan menggunakan tabel TANK DOC Sonding Trim Correction Table dari buku novel artrik kapal yang sama, maka kita akan mencari nilai correction faktornya. Di sini terdapat tabel yang berdasarkan dari buku artrik kapal. Jika Z sama dengan hasil dari sonding yang dikoreksi dengan trim, maka nilai Z adalah Z sama dengan sonding kapal ditambah trim correction faktor dengan 0,5 ditambah 0,6 Z. Maka hasilnya adalah 0,506 Z. Kemudian nilai Z tadi akan digunakan untuk mengukur volume yang mengacu pada tabel berikutnya. Dikarenakan nilai Z adalah 0,506 atau 50,6 cm dan data pada tabel adalah 50 cm dan 55 cm, maka kita harus menggunakan metode interpolasi seperti pada tabel yang dibawain. Andaikan Z nilainya antara Z1 dan Z2, di mana Z1 itu merupakan data nilai dari sonding terdekat ke Z, tetapi lebih kecil dari Z dan Z itu hasil sonding yang sudah dikoreksi dan Z2 adalah data dengan nilai sonding terdekat ke Z tetapi lebih besar dari Z. V sama dengan Z dikurang Z1 dibagi Z2 per Z1 dikali dengan V2 kurang V1, ditambahkan dengan V1, di mana V1 merupakan volume untuk nilai sonding Z1, V merupakan volume sebenarnya untuk sonding yang sudah dikoreksi, V2 adalah volume untuk nilai sonding Z2. Maka dimasukkan nilai angkanya V sama dengan 0,506 dikurang 0,5 dibagi 0,55 dikurang 0,5 dikali 0,96 dikurang 0,85 ditambah 0,85, maka hasilnya 0,863 m3. Untuk menghitung V sama dengan Z dikurang Z1 dibagi Z2 dikurang Z1, dikali V2 dikurang V1 ditambah V1, di mana V1 merupakan berat untuk nilai sonding Z1, dan V merupakan volume sebenarnya untuk sonding yang sudah dikoreksi, dan V2 merupakan volume untuk nilai sonding Z2. Maka nilainya dimasukkan menjadi W sama dengan 0,506 dikurang 0,5 dibagi 0,55 dikurang 0,5 dikali 0,84 dikurang 0,74 ditambah 0,74. Maka hasilnya adalah 0,752 mt, di mana mt adalah matrix stones. Di sini kami menggunakan daftar pustaka yang digunakan pada materi-materi tentang skrip elevator dan bunker. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.